Sejarah Lato-Lato yang sempat dilarang. Beberapa waktu kebelakang, mainan ini sempat digantungi masyarakat Indonesia. Tapi kalian tau gak sih kisah dan sejarah dari mainan ini? Mari kita simak sama-sama. Lato-Lato atau yang dikenal dengan Clackers, mulai muncul pada tahun 1960-an di Amerika Serikat dan Eropa. Dulunya, mainan ini terbuat dari kaca hingga kayu, yang jika pecah, serpihannya dapat terpental dan mengakibatkan sejumlah kasus cedera mata. Namun, Lato-Lato yang terbuat dari plastik juga rupanya berpotensi untuk pecah. Berdasarkan laporan New York Times pada tahun 1971, tercatat setidaknya 4 kasus cedera yang terjadi akibat bermain Lato-Lato. Akhirnya, di tahun 90-an, Lato-Lato dibuat lebih aman dengan bahan akrilik sebagai bahan dasarnya. Beberapa insiden yang disebabkan oleh Lato-Lato pun membuat badan pengawas obat pemakanan Amerika Serikat melarang peredaran mainan tersebut pada tahun 1966. Tak sedikit pula, komunitas dan organisasi yang turut mendukung keputusan itu. Sebelum melakukan pelarangan, FDA sempat memuji sejumlah perusahaan untuk memeriksa potensi pecahnya Lato-Lato. Beberapa tahun setelah itu, Komisi Keamanan Produk Konsumen mulai muncul yang menyebabkan ketakutan lebih jauh terhadap mainan berbahaya. Tak hanya di Amerika Serikat, mainan viral ini pun sempat dilarang untuk dimainkan di Inggris karena mengeluarkan bunyi yang sangat mengganggu kenyamanan dan menimbulkan kekacauan sosial. Walaupun lagi tren, diharapkan berhati-hati dalam memainkan permainan ini, terutama pada anak-anak.